What's up basketball fans, welcome back to Time Out ke Amerika Padahal Denzel Bowes ini baru datang 3 minggu lalu ke Indonesia Gue sempet interview dan ini juga merupakan pilihan coach Reiko Toroman dan tiba-tiba sekarang BOOM sudah dipulangkan ke Amerika I don't know what's going on tapi tadi kalau gue baca di artikelnya itu ada beberapa alasan kenapa Perbasi memulangkan Denzel Bowes yang pertama katanya mentalnya tidak stabil ini deskripsinya agak susah gue agak bingung kenapa kira-kira mentalnya tidak stabil apakah dia frustasi dengan dokumen yang tidak beres-beres atau mungkin dia tidak petah di Indonesia atau mungkin dia orang yang gampang marah nah ini gue gak ngerti apakah deskripsi dari Perbasi tentang mentalnya tidak stabil lalu yang kedua adalah katanya dia adaptasinya dengan teammates-nya terlalu lama nah ini apakah dia ada masalah dengan gaya permainan tim nasional Indonesia atau mungkin memang dia kondisi fisiknya kurang bagus ini gue juga masih nebak-nebak aja kenapa dibilang adaptasinya dengan tim nas tidak cepat apalagi kita tahu juga Denzel baru sampai 3 minggu yang lalu ya jadi ini evaluasinya cukup cepat sekali mungkin latihan baru seminggu atau 2 minggu sebelum mereka berangkat ke type 1 waktu itu jadi masih singkat banget sih keberadaannya Denzel di Indonesia gue gak tahu apakah sudah saatnya untuk mengevaluasi tentang itu dan juga yang ketiga itu katanya performanya Denzel itu dibawa ekspektasinya Perbasi kalau ini mungkin gue sedikit setuju karena memang saat gue ketemu Denzel 3 minggu lalu itu waktu dia datang ke Indonesia dia itu baru sembuh dari cedera kayaknya ataupun masih mengalami cedera ringan lah jadi dia belum bisa beraktivitas cukup banyak sehingga berat badannya naik dan juga kondisi fisiknya turun sehingga itu mungkin mempengaruhi performanya dia di Taiwan kemarin ini jadi memang mungkin tidak sesuai ekspektasi karena mungkin Perbasi mengharapkan Denzel datang ke Indonesia dalam kondisi yang prima dan siap bertanding gitu ya mungkin itu ekspektasi dari Perbasi itu kenapa mereka sedikit kecewa dengan Denzel dan reaksi gue gue jelas shock karena gue suka banget dengan Denzel menurut gue Denzel ini pemain yang cukup veteran walaupun umurnya sedikit tua untuk menatulisasi sudah 30 tahun tapi kalo gue liat waktu itu dia ketemu tuh orangnya ceria banget friendly sekali dengan gue dia belum pernah ketemu gue tapi dia udah bener-bener sopan banget dan sangat ramah dan dia juga dekat dengan Baden Jowaro so ini gue gak tau masalah sebenernya bagaimana tapi sangat sayang sekali Perbasi harus memulangkan Denzel Bols karena ini sudah memakan waktu 3 minggu ya jadi sangat sayang apalagi juga katanya ada masalah dengan mentalnya jadi ini menurut gue pelajaran besar untuk Perbasi untuk lebih mengetahui pemain yang akan mereka rekrut ataupun jadikan pemain atulisasi karena ini adalah proyek yang besar apalagi ini untuk proyek jangka panjang hingga FIBA World Cup 2023 jadi Perbasi gue harapkan sih mungkin kalo nanti ingin merekrut seorang pemain atulisasi lagi mereka mungkin harus melakukan interview dan mungkin scouting melihat kondisi fisiknya apakah prima dan juga apakah orang ini sudah siap datang ke negara baru yang mungkin mereka belum pernah tinggal apakah mereka akan gampang untuk adaptasi dengan negara baru tersebut apalagi tinggal di Indonesia kita tau juga mereka akan jauh dari keluarganya jadi itu hal-hal yang harus di interview sepertinya oleh Perbasi untuk pemain atulisasi berikutnya tapi gue sedikit kecewa dengan kejadian Denzel ini karena gue tadi mengharapkan Denzel bisa membela tim nasional Indonesia karena kita tau Denzel ini adalah salah satu pemain import yang paling boleh dibilang cukup top di Filipin di FIBA apalagi tahun 2012 dulu dia itu membawa Magnolia juara dan gue setelah Denzel mau dinaturisasi itu gue ketemu dengan beberapa orang Filipin dan mereka selalu ngomong tentang Denzel itu baik-baik gak pernah ada yang mention gue tentang Denzel itu orangnya sulit diatur atau apa jadi ini gue bener-bener shock makanya denger berita ini Denzel dipulangkan but untuk selanjutnya untuk Perbasi dan juga tim nasional Indonesia tadi ada beritanya baru aja keluar mungkin jam 18.45 Indonesia waktu Indonesia Barat waktu Indonesia Barat itu adalah katanya Indonesia mungkin aja memanggil Maxi Esho karena dulu juga kita tau Maxi Esho itu setelah juara bersama CLS di Lock Room Koitop sempet mention kalau Maxi Esho ini mungkin akan dinaturisasi tapi akhirnya Coach Raiko yang menangani tim nas akhirnya memilih Denzel jadi sekarang ini gak tau nih apakah ini planning aja untuk backup plan atau gimana karena seperti kita ketahui Maxi Esho saat ini ada di Washington kayaknya kemarin gue liat dia baru aja selesai latihan basket di lapangannya Washington Wizards gue liat tuh logonya Washington Wizards di instastory nya dia so gue gak tau sekarang apakah Indonesia masih memiliki waktu untuk mengambil pemain akluses yang baru karena kita tau SEA Games mungkin tinggal satu setengah bulan lagi jadi ini sangat mepet gue gak tau peraturan ini SEA Games kapan deadline untuk apa ya mendaftarkan para pemain ini kalau mepet mungkin aja tim nasional Indonesia tidak oke pemain akluses di SEA Games nanti jadi mereka akan go all local kecuali kalau memang proses pasport pemain akluses yang barunya nanti akan cepat sekali ya dan juga mereka menemukan pemain yang sangat cepat gitu jadi ini kayaknya harang perbasi dikejar oleh waktu juga untuk mencari pemain naturalisasi kalau tidak mungkin mereka ya akan fokusnya di FIBA Asia kalau qualifier aja nantinya untuk bulan Februari ya gue gak salah tapi Maxi Asho untuk SEA Games I think he is good enough for SEA Games karena kita tau Maxi Asho ini is really good player great player, great teammates tapi tingginya nanggung tingginya kurang salah 6 foot 8 mungkin jadi kalo di level Asia mungkin itu masih kurang bisa dominan lah tapi kalo di level Southeast Asia gue yakin apalagi di SEA Games nanti at least 28 sampai 30 poin per game aja sih bisa lah dapet untuk Maxi Asho so and then he is a good guy I love Maxi that's why CLS could won the ABL Championship so Maxi I think untuk SEA Games ini jangka pendek bagus tapi untuk jangka panjang gue lebih memilih untuk mereka mendapatkan pemain yang umurnya mungkin 26 27 punya pengalaman banyak juga secara pertandingan internasional atau mungkin juga bermain di G League itu mungkin oh ya by the way Maxi juga katanya rencananya ingin main di G League sih so gue pengen nyari tuh pemain 26 tahun 27 tahun yang tingginya 6'10 6'11 atau 7 footer I think that's gonna be better for the Indonesian national team game sih so sangat menarik ditunggu langkahnya perbasi berikutnya karena kita kemain udah punya ekspektasi mungkin cukup tinggi ya dengan datangnya Denzel Bo kita mungkin udah mengharapkan wah siapa tau bisa compete for a gold medal in the SEA Games apalagi kita tau Filipina juga gak main-main nih mereka timnya luar biasa banget PBA semua keluar semua nih dari Jun Marfajardo Christian Tenhardinger Stanley Pringle semuanya main nih jadi SEA Games ini akan sangat menarik banget apalagi kita tau Indonesia harus memperbaiki ranking FIBA nya mereka untuk bisa bermain di FIBA World Cup 2023 walaupun gue jujur masih pengen Indonesia menjadi host yang baik saja menyiapkan lapangan yang baik menjadi host yang baik dan juga apa ya memberikan layanan agar semua pemain yang datang nantinya pemain-pemain dunia loh ini kelas dunia datang ke Indonesia tuh nyaman dan mereka akan suka di Indonesia sebenarnya lebih fokus itu kan kita tau kemarin Filipina FIBA World Cup 2023 dibantai abis disitu jadi kita lihat aja rencana perbahasi kita selalu disini mendukung apapun yang dilakukan perbahasi karena kita ingin bahkan Indonesia semakin maju oke itu guys itu video hari ini jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching i'll see you guys next video peace